Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Sentra Sains dan Bahan Alam bersama Bu Ika Nah anak-anakku yang solih-solihah Agar tetap semangat pada pagi hari ini Marilah kita mengucapkan yel-yel TK Muslimat NU 17 Nur Rahmat Bersama-sama ya 1, 2, 3 Apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah Allahu Akbar Semangat Aku pasti bisa Nah sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu Agar pada pagi hari ini Ilmu yang kita dapat Dapat manfaat Barokafid Ini wa dunia wal akhirah Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratin nabi yil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wassalam Wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi wa ahlil baytil kiram Wa ila hadratin shaykh Abdul Qadir Jailani Wa ila hadratin Hashim Ash'ari Wa ila mu'asasa ta'limiyah kebun sari Wa asati dina wa talamidina wa walidina Al-Fatiha A'undu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syiratul mustaqim Syiratul ladhina an'amda alayhim Ghayril maghdub alayhim Ghayril maghdub alayhim Walabballin Rabbi ufir li wali walidayya walil mu'minina amin Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Amin Mari kita membaca sholawat nariya Dengan niat agar Allah selalu memudahkan Segala urusan dalam tolabul ilmi Allahumma sholih sholatan Kamilatawwa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladhi Dan halu bihil an'udu wa tawfariju bihil an'udu Wa tuqadabihi lhawa'iju wa tunalu bihil regho'ibu Wa khusnul khawatimi Wa yustasqal ghamamu Bi wajihil karimi Wa ala alihi Wasobihi fi kulli Lam hati wa nafasi Wa nafasi biadati Uli ma'lum milak Anak-anakku yang solih-solihah Walaupun dalam kondisi daring Tetap semangat belajar di rumah bersama orang tua Selalu jaga kesehatan Patuhi protokol kesehatan Tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang solih dan solih-solihah Ketemu lagi sama Bu Hani Di minggu ke-12 ini Nah anak-anak Hari ini Bu Hani Akan mengajak kalian Membaca doanya Niat wudhu Dan artinya Kalau di kelas A kemarin Sama bu guru diajari Membaca doanya Niat wudhu saja Sekarang di kelas B Kalian membaca doa niat wudhu Beserta artinya Siap anak-anak Bismillahirrohmanirrohim Doa niat wudhu Nawaitul wudhu Doa lirof'il hadasil aswarifarulillahi ta'ala Artinya Saya niat wudhu Untuk menghilangkan Hadas kecil Karena Allah ta'ala Amin Nah anak-anak Setelah kalian Membaca doa niat wudhu Dan artinya tadi Kalian voice note Dan kalian kirimkan Ke grup kalian masing-masing Terima kasih Solih-solihah Ketemu lagi dengan Bu Ika Di Sentra Sains dan Bahan Alam Dengan tema lingkunganku Subtema sekolahku Nah pada kesempatan kali ini Bu Ika akan mengajak anak-anak Yaitu menghubungkan Suku kata Yang sesuai dengan pasangannya Kemudian Sanlinlah Di bawahnya Yang sudah tersedia Titik-titiknya Nah sebelum mengerjakan ini Jangan lupa Anak-anak memberikan nama Kelas Nah sebagai contoh Namanya Bu Ika Kelas B1 Nah selanjutnya Yang pertama adalah Ada gambar Apa sayang? Ya Gambar buku Nah di sebelahnya ada Huruf B dan U Kemudian kita cari pasangannya Hingga membentuk suku kata buku Yang mana ya? Nah ini kita tarik garis Nah kemudian kita salin suku kata buku di bawahnya yang sudah ada titik-titiknya B B U K U Nah seperti ini Kerjakan hingga selesai Nah tugas yang ini Anak-anak nanti silahkan difoto Kemudian dikirim ke link Selamat mengerjakan Baik anak soli-soli H Tugas yang kedua Yaitu adalah Mencari kejanggalan Pada gambar seragam sekolah Alat dan bahan yang perlu disiapkan Untuk mencari Gambar yang janggal pada seragam sekolah ini adalah Dengan menggunakan crayon Nah seperti ini Nanti silahkan diwarnai Gambar yang janggal Nah bu Ika beri contoh ya sayang Nah disini kita cari adalah Yang pertama gambar yang janggal adalah Gambar kerah Baju seragam sekolah Nah disini kita kasih warna Kemudian masih ada lagi kejanggalan yang lainnya Nanti silahkan anak-anak mencari Kemudian diwarnai Sesuai dengan warna kesukaan anak-anak masing-masing Untuk tugas yang ketiga Setelah anak-anak tadi mencari kejanggalan Kemudian diwarnai Yaitu tugas yang ketiga adalah Membatik Baju seragam Baju seragam sekolah Anak-anak ini disini ya Dengan menggunakan Pewarna makanan Warnanya terserah anak-anak Sesuai dengan warna kesukaan anak-anak Kemudian Dengan menggunakan Batang Boleh batang pisang Boleh batang papaya Terserah anak-anak Yang bisa kalian temui di sekitar rumah anak-anak Nah Hari ini kebetulan buika membawa batang bunga Nah disini buika beri warna hijau Pewarna makanan Buika taruh di tisu Kemudian Kita celupkan di Tisu ini Lalu ditempel di Baju seragam tersebut Seperti ini Nah lakukan hingga selesai ya sayang Seperti ini bentuk jadinya Sudah di kita cari kejanggalan Dan juga sudah kita Batik Untuk tugas yang kedua itu Nanti silakan di kolase Dengan tugas yang ke satu Kemudian dikirim ke link Untuk proses membatiknya Di tugas yang ketiga Silakan di video Nanti dikirim ke grup kelas masing-masing Tetap semangat Selamat mengerjakan Alhamdulillahirrabbilalamin Kegiatan kita pada hari ini Telah selesai Marilah kita tutup Pembelajaran kita pada pagi hari ini Dengan doa Wal asr A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal asr Dilanjutkan dengan doa ke luar rumah Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim 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 melainkan dengan pertolongan Allah, amin. Alhamdulillah pelajaran kita pada hari ini telah selesai di Sentra Sain dan Bahan Alam, tetap semangat ya sayang, walaupun dalam keadaan kita pembelajarannya dari, tetap jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.